Mantap guys, bang pakan ya, stok pakan untuk ternak kambing kami ya. Ini ada daun pisang, sumber serat. Kemudian ini hasil panenan tetangga limbahnya ini. Daun upi jalar atau ketela rambat ya. Nah ini, karena stoknya banyak, kita angin-anginkan untuk mengurangi kadar air ya. Hari ini tidak begitu panas ya, jadi bagus ya buat jemur. Tidak langsung kena sinatrum matahari yang terik. Jadi mengurangi kadar air dengan pelan ya. Tuh banyak teman-teman, daun upi jalar atau ketela rambat ya. Hasil panen tetangga, kita tampung limbahnya. Ini belum semua diangkut ya. Nanti kalau tidak langsung habis, tentu tidak langsung habis. Karena kambing kami saat ini yang dibiara baru 5 ekor ya. Jadi ini bisa untuk stop beberapa hari ke depan atau bahkan nanti kita awetkan dengan cara silase. Di silase ya. Jadi setelah ini sudah berkurang kadar airnya, kemudian dicacah ya. Dicampur dengan pekatul atau dedak ya. Dicampur juga dengan cacahan daun pisang. Ada daun, ini juga apa namanya itu sedikit ketela apapun ya atau singkong ya. Jadi tiga jenis cukup lah ya. Cuman sedikit ini perlu ditambahin nanti. Daun singkongnya ya, masih ada lagi. Jadi ini sumber serapnya ada, sumber protein ya. Dan mineral tentunya ya, lengkap. Karena nanti ada pekatulnya juga teman-teman. Jadi jangan ragu kalau misalnya peternak di kampung yang dekat dengan areal pertanian, itu mudah. Kalau ada tetangga ya, di dekat rumah atau bahkan... Yang penting masih satu desa atau satu kecamatan masih berjangkau lah. Mereka panen singkong, panen hubi jalar, panen kacang misalnya daunnya itu, kita manfaatkan ya. Itu kan limbah pertanian ya. Kita kumpulkan, kita ambil, kita hangkut ya. Saya enggak ada pick up karena mobilnya, mobil penumpang semua. Tapi ini yang belakang, biasa untuk kerja keras ini. Ke kebun ya, hangkut-hangkut gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi, enggak bingung ternak, kambing, sapi bahkan mungkin. Tapi saya belum ada sapi, kelici ada. Kalau posisinya di areal pertanian, jadi kampung yang masih banyak pertanian atau perkembangan. Nanti kalau stopnya melipah, juga tidak usah khawatir, bisa diawetkan dengan silase. Cara pembuatan silase adalah di chapter video kami. Bicari saja. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe, like, dan komen. Di-share juga. Itu perkembangan silang kami sehingga bisa selalu berbagi informasi terupdate ya. Tentang pertanian, peternakan, budaya, dan kehidupan di desa atau di kampung. Terima kasih.